Pria berjubah hitam itu muncul di depan Zhang Wu Hun dengan cara yang menakutkan dan aneh. Cakar hitam terulur dan meraih leher Zhang Wu Hun. Bahkan dengan kultifasi Zhang Wu Hun, dia tidak menyadarinya. Kecepatan pria berjubah hitam itu menakutkan dan sunyi, sehingga mustahil untuk dideteksi. Kemunculan tiba-tiba sosok ini menyebabkan jantung Zhang Wu Hun bergetar hebat, dan tekanan yang mengerikan mengguncangnya hingga ia hampir tercekik. Kamu mau mati, pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, memandang Zhang Wu Hun seolah sedang melihat orang mati. Tekanan mengerikan dari alam transformasi ilahi tingkat ke-8 benar-benar mengejutkan Zhang Wu Hun dan yang lainnya. Zhang Wu Hun terluka parah dan tidak dapat melepaskan diri. Zhang Tianyun dan yang lainnya cemas, tetapi dengan kultifasi dan luka serius mereka, mereka tidak dapat mengalahkan pria berjubah hitam itu. Berhenti, Zhang Tianyun mau tidak mau menghentikannya. Apa, apakah kamu ingin mati juga? Pria berjubah hitam itu menatap Zhang Tianyun dengan dingin. Zhang Tianyun mengerutkan kening dan berkata, siapa di dunia ini yang ingin mati? Kami hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Penatua pertama Zhang Wu Feng melanjutkan, Tuan, tujuan Anda adalah membuat kami berhenti, tetapi kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja, kami harus mencari tahu. Mendengar ini, pria berjubah hitam melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin, Jika kamu ingin hidup dan melindungi keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi, tetaplah di sini dengan patuh dan jangan pedulikan apapun. Jika tidak, aku akan menghancurkan semuanya kamu kapan saja. Pavilion artefak abadi dan fondasi keluarga Zhang yang berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun, Anda tidak ingin dihancurkan dalam semalam, bukan? Saat dia berbicara, aura pembunuh yang sangat mengerikan menyapu, mengejutkan Ciyuan, Zhang Wu Hun, dan yang lainnya. Menghadapi tekanan mengerikan dari pria berjubah hitam itu, Ciyuan, Zhang Wu Hun, dan yang lainnya gemetar dan tidak dapat memanggil semangat juang apapun. Pria berjubah hitam itu tidak sendirian. Dengan tambahan kultifator alam transformasi ilahi tingkat enam yang menyerang keluarga Zhang, jelas bahwa kekuatan di belakang mereka sangat menakutkan. Begitu dia selesai berbicara, sosok pria berjubah hitam itu menghilang tanpa jejak. Tekanan mengerikan itu langsung menghilang, dan Ciyuan serta yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Master Pavilion Ciyuan, tahukah kamu dari mana asalnya? Zhang Wu Feng memandang Ciyuan dan bertanya. Ciyuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya belum pernah melihat mereka. Aura jahat pada mereka terlalu menakutkan. Saya belum pernah melihat orang seperti mereka di benua ini. Dengan basis kultifasi kita, saya khawatir kita tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan dunia mereka. Zhang Wu Hun menggelengkan kepalanya. Mungkin hanya klan naga dan keluarga Yin Yang yang mengetahui kekuatan mengerikan mereka, tebak Zhang Wu Tian dengan sungguh-sungguh. Mereka mengatakan bahwa kami ikut campur dalam urusan orang lain, dan menyerang klan Zhang dan pavilion alat surgawi pada saat yang bersamaan. Ini berarti kami terlibat dalam masalah yang sama. Namun, Pak Tua benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Itu benar? Lanjut Zhang Wu Hun. Mungkin ini ada hubungannya dengan guru. Ciyuan mengerutkan kening dan menebak. Dendi, Zhang Wu Hun dan yang lainnya bertanya. Ekspresi mereka langsung berubah. Kalau dipikir-pikir, mereka hanya mencampuri urusan keluarga Yin Yang pada saat yang bersamaan. Namun, kedua ahli misterius dan menakutkan ini jelas bukan dari keluarga Yin Yang. Ayo kembali dan sembuhkan dulu. Cepat atau lambat, kita akan tahu siapa mereka. Suara Ciyuan agak dingin, dan cahaya terang melintas di kedalaman matanya. Sebagai master pavilion-pavilion artefak abadi dan ahli menakutkan di tingkat kelima alam transformasi ilahi, Ciyuan tidak pernah selemah dia saat ini. Kemunculan pria berjubah hitam itu merupakan pukulan berat bagi Ciyuan. Kebanggaan dan kehormatannya telah diinjak-injak dengan kejam hingga tidak ada nilainya lagi. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Ciyuan marah dan tidak mau menerima ini. Aku, Ciyuan, pasti akan membalas penghinaan hari ini sepuluh kali lipat. Ciyuan berkata dengan keras di dalam hatinya. Waktu berlalu hari demi hari, dan semakin mendekati waktu satu bulan. Klaim sombong lenghun bahwa dia akan menghancurkan kuil dewa naga dalam waktu satu bulan tidak diragukan lagi membuat semua orang di kuil dewa naga cemas. Feng Wuchen belum kembali setelah meninggalkan kuil dewa naga, yang membuat semua orang di kuil dewa naga semakin khawatir. Ada apa dengan kakak Feng? Dia sudah keluar selama hampir sebulan, dan dia belum kembali. Liu Qingyang, yang baru saja keluar dari pengasingan, sangat cemas ketika mengetahui bahwa Feng Wuchen belum kembali. Jangan khawatir, kepala kuil mungkin tertunda karena sesuatu, kata Hankun. Masih ada tiga hari lagi. Aku penasaran bagaimana bajingan lenghun itu akan menghadapi kita, kata Ye Tianwei dengan sungguh-sungguh. Dia sangat khawatir. Jangan khawatir tentang itu. Tidak peduli seberapa kuil Raja Ilahi, bisakah itu menghancurkan penghalang siau-siau? Lagi pula, bukankah ada senior Aoyuan? Bahkan jika senior Aoyuan tidak bisa melakukannya, kekuatan di belakang siau-siau bisa, bukan? Saya khawatir tentang kakak Feng. Dia keluar sendirian dan belum kembali. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada kakak Feng, kata Liu Qingyang cemas. Lei Tianjue berkata, itu benar. Penghalang nona siau-siau sangat menakutkan. Bahkan jika kepala kuil dari kuil Raja Ilahi datang, dia mungkin tidak dapat memecahkannya. Jangan khawatir, kakak Feng baik-baik saja. Saya bisa merasakan garis keturunan kakak Feng, kata Ling siau-siau lembut. Hankun berkata dengan sungguh-sungguh, jangan terlalu cepat bahagia. Belum lama ini, sesuatu terjadi pada keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi. Mereka terluka para oleh seorang ahli misterius, dan vitalitas mereka sangat rusak. Apa, mendengar kata-kata Hankun, wajah Liu Qingyang dan yang lainnya berubah drastis. Keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi terluka para oleh ahli yang menakutkan. Zhang Junlan, Yanran, dan Dong Zhantian tercengang dan tidak percaya. Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi mungkin ada hubungannya dengan kuil Raja Ilahi, kata Hankun dengan sungguh-sungguh sambil menatap Zhang Junlan. Setelah beberapa saat linglung, Zhang Junlan kembali sadar dan bergegas ke keluarga Zhang tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Kakak Zhang, tunggu aku. Yanran mengikuti dari belakang. Dong Zhantian juga buru-buru terbang. Semua orang tahu bagaimana perasaan Zhang Junlan, jadi mereka tidak menghentikannya. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Yi Tian Xing bertanya. Dia tidak percaya bahwa keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi terluka para oleh seorang ahli misterius. Hankun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Itu pasti ada hubungannya dengan kuil Raja Ilahi. Kalau tidak, kenapa Leng Hun berani datang ke kuil naga? Liu Qing yang mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Kuil Raja Ilahi adalah kekuatan terkuat di benua ini, dan kuil naga bukanlah apa-apa di mata mereka. Keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi terluka parah, dan tanpa keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi, kuil naga bahkan lebih lemah. Ahli misterius yang melukai pavilion artefak abadi adalah orang yang sama yang muncul di kuil Raja Ilahi. Meskipun mereka tidak mengetahui hubungan antara ahli misterius dan guru kuil Raja Ilahi, mereka yakin bahwa perkataan Leng Hun didukum oleh kekuatan absolut. Apa yang akan terjadi akan terjadi. Besiaplah, kata Hankun dengan sungguh-sungguh. Yi Tian Xing berkata dengan sungguh-sungguh, Alkemis Hankun benar. Apa yang akan datang akan datang, dan kita tidak bisa bersembunyi darinya. Kita lebih baik mati dalam pertempuran daripada hidup dalam rasa malu. Paling-paling, kita akan mati. Itu benar. Ayo berjuang. Para prajurit meraung, dan semangat mereka melonjak ke langit. Meski tampak penuh ambisi, mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 692. Alam Laut Meraj, Keluarga Zuge Hari ini, keluarga Zuge sedikit berbeda karena mereka menyambut tamu terhormat. Kedatangan tamu terhormat ini menarik perhatian seluruh kultifator di kota Zuge. Jalanan di luar rumah keluarga Zuge sudah dipenuhi orang yang lewat. Tamu terhormatnya adalah Tetua Ketiga Kuil Raja Dewa, Baikin Jue. Penatua Ketiga Kuil Raja Dewa adalah pandai besi kelas 7. Kultifasinya telah mencapai tingkat ketiga dari alam transformasi ilahi. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia adalah salah satu raksasa di benua itu, sebuah eksistensi yang bisa membuat benua itu bergetar dengan hentakan kakinya. Seluruh kota Zuge menjadi gempar ketika sosok penting dengan status Transcendent tiba di keluarga Zuge. Baikin Jue sangat sopan ketika dia tiba di keluarga Zuge. Dengan status Transcendent Baikin Jue, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak akan peduli dengan keluarga kecil seperti keluarga Zuge, apalagi mengunjungi mereka tanpa alasan. Terlebih lagi, Baikin Jue sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Zuge. Para petinggi keluarga Zuge merasa bingung, kaget, dan gembira. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu di masa lalu. Kepala keluarga G dan Eselon atas secara pribadi menyambutnya di depan banyak orang di kota Zuge. Hal ini tentu membuat keluarga Zuge merasa sangat bangga. Keluarga besar dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di kota Zuge sangat iri. Kita harus tahu bahwa jika seseorang dapat menjalin hubungan dengan kuil Raja Dewa, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki kesempatan untuk melambung dalam hidupnya. Di aula utama keluarga Zuge, kepala keluarga G menerimanya dengan hormat dan tidak berani bertindak gegabuh. Namun, kepala keluarga G tidak bodoh. Keluarga Zuge tidak ada hubungannya dengan kuil Raja Dewa. Kedatangan Baikin Jue yang tiba-tiba berarti dia ada di sini untuk sesuatu. Tetua ketiga, silakan minum teh, kata kepala keluarga G dengan hormat. Kepala keluarga G terlalu sopan. Para tetua, silakan duduk. Tidak perlu memesan tempat. Baikin Jue tersenyum tipis dan memberi isyarat agar para tetua keluarga Zuge duduk. Dia sangat sopan dan sama sekali tidak bersikap seperti seorang tetua agung. Terima kasih, tetua ketiga. Para tetua merasa kewalahan dengan bantuan tersebut. Mereka tidak berani bersikap tidak sopan di depan Baikin Jue, apalagi mengabaikannya. Tetua ketiga, bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Anda ke keluarga Zuge kali ini? Selama keluarga Zuge bisa melakukannya, kami tidak akan menolak. Kepala keluarga G langsung ke pokok persoalan. Baikin Jue mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, Sebenarnya, tidak apa-apa. Pak tua datang kali ini terutama untuk membawa Mollinger kembali. Kepala istana mempunyai harapan yang tinggi pada Mollinger, jadi dia mengirim yang tua teman untuk berdiskusi dengan kepala keluarga G. Mollinger. Saat mereka mendengar ini, kepala keluarga G dan para tetua semuanya terkejut. Kepala balai dari istana ilahi raja yang saleh telah menyukai Mollinger. Benar, itu adalah wanita yang bersama Tuan Muda Zuge. Tuan Istana berkata bahwa jika para pemimpin keluarga G setuju, Tuan Muda Zuge juga bisa menjadi murid istana Raja Ilahi. Baikin Jue tersenyum tipis. Ketika para leluhur keluarga G mendengar ini, mereka sangat gembira dan berseru, bagus sekali. Ini bagus. Karena penguasa Olagat King telah berbicara dan tetua ketiga telah datang secara pribadi, bagaimana saya bisa menolak. Baikin Jue mengangguk dengan tatapan yang mengatakan, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika Zuge Lian Cheng bisa menjadi murid istana Raja Ilahi, maka keluarga Zuge akan melonjak dan status mereka pasti akan meroket. Para tetua juga sangat gembira. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Tetua ketiga, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengirim seseorang untuk memanggil Linger dan Lian Cheng, kata kepala keluarga G dengan penuh semangat. Ini adalah kesempatan keluarga Zuge dan mereka tidak boleh melewatkannya. Tetua ketiga dari istana Raja Ilahi. Di dalam ruangan, Mollinger, yang sedang berkultivasi, terkejut dan bahkan tidak percaya ketika dia mendengar bahwa tetua ketiga dari istana Raja Ilahi telah datang secara pribadi. Istana Raja Ilahi adalah kekuatan terkuat di benua ini dan memiliki banyak jenius. Kekuatan sekuat itu sebenarnya tertarik pada Mollinger. Mollinger tertegun sejenak dan mengingat apa yang dikatakan orang misterius itu padanya. Tiba-tiba, dia mendapat inspirasi dan segera bergegas keluar. Pada saat yang sama, ketika Zuge Lian Cheng mendengar bahwa dia bisa menjadi murid istana Raja Ilahi, dia melompat-lompat ke girangan. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang, dan sekarang setelah hal itu sampai ke kepala Zuge Lian Cheng, banyak orang akan iri sampai mati. Di istana, Zuge Lian Cheng dan Mollinger masuk. Mollinger, Zuge Lian Cheng menyapa tetua ketiga. Mollinger dan Zuge Lian Cheng membungku hormat. Saat mereka melihat Baiking Jue, keduanya sangat yakin bahwa itu nyata dan sangat bersemangat. Baiking Jue melirik Mollinger dan Zuge Lian Cheng dan menganggup puas saat senyuman muncul di wajah lamanya. Ketika dia melihat ke arah Mollinger, sedikit rasa hormat melintas di mata lama Baiking Jue yang sulit untuk diperhatikan. Baiking Jue tersenyum dan bertanya, saya yakin Anda sudah mengetahuinya, tetapi Pak Tua juga bertanya kepada Anda. Pak Tua menghormati keputusan Anda. Tetua ketiga, kami setuju. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa menjadi murid istana Raja Ilahi. Zuge Lian Cheng dengan cepat berbicara dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Tetua ketiga, Linger sudah memikirkannya. Mollinger juga mengangguk. Sangat bagus. Baiking Jue mengangguk lagi. Melihat kepala keluarga G, Baiking Jue mengeluarkan beberapa barang dan menaruhnya di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, Kepala keluarga G, ketiga gulungan ini adalah teknik bela diri kelas bumi dan teknik bela diri kelas bumi. Ada juga artefak abadi kelas dasar. Aku harus menyusahkan kepala keluarga G. Ini adalah kehendak Tuan Istana. Teknik bela diri kelas bumi dan teknik bela diri kelas bumi. Artefak abadi kelas dasar. Kepala keluarga G dan beberapa tetua terkejut dan langsung terpana. Dia benar-benar membagikan artefak abadi. Zuge Lian Cheng dan Mollinger juga terkejut. Mengesampingkan teknik bela diri dan teknik bela diri kelas bumi, bahkan artefak abadi diberikan kepada kepala keluarga G. Itu adalah artefak abadi. Harta paling berharga yang diimpikan oleh banyak petani di benua ini. Seperti yang diharapkan dari vaksi terkuat di benua ini, mereka sangat murah hati. Terima kasih, Tuan Istana Raja Ilahi. Terima kasih, Tuan Istana Raja Ilahi. Kepala keluarga G terus berterima kasih padanya. Master Istana Raja Ilahi benar-benar memberinya artefak abadi yang dia impikan. Kepala keluarga G merasa dia pasti sedang bermimpi. Jika itu mimpi, dia lebih suka tidak bangun seumur hidupnya. Kepala keluarga G, Pak Tua masih harus membawa mereka kembali untuk melapor, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Bai King Jue tersenyum tipis. Ya ya ya, tolong, tetua ketiga. Kepala keluarga G menganggupkan kepala dan sangat hormat. Kehadiran Bai King Jue di keluarga Suge telah membawa pencerahan bagi keluarga Suge. Sekarang setelah dia pergi, bagaimana kepala keluarga G berani tinggal lebih lama lagi? Mereka semua takut Bai King Jue akan menarik kembali kata-katanya. Lian Cheng, jangan mengecewakan harapan tetua ketiga. Jangan membuat masalah. Kepala keluarga G segera mengingatkan. Ayah, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mempermalukan keluarga Suge, dan saya pasti tidak akan mengecewakan tetua ketiga. Suge Lian Cheng menegaskan, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menonjol, dan dia pasti tidak boleh melewatkannya. Dengan bakatmu, kamu pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Bai King Jue memuji sambil tersenyum. Tetua ketiga, jangan khawatir. Saya pasti akan bekerja keras dalam kultifasi saya. Suge Lian Cheng berkata dengan hormat. 693. Mo Linger dan Suge Lian Cheng mengikuti Bai King Jue keluar dari rumah keluarga Suge. Jalanan di luar ramai. Di bawah tatapan penasaran dan ragu semua orang, Bai King Jue mengambil keduanya dan terbang. Tuan Muda Suge dan Mo Linger pergi bersama tetua ketiga. Apa yang terjadi? Tetua ketiga pergi begitu cepat. Apakah Tuan Muda Suge mendapat masalah lagi? Kelihatannya tidak seperti itu. Semua orang bingung dan mulai berdiskusi. Setelah Bai King Jue pergi bersama Mo Linger dan Suge Lian Cheng, semua orang melihat ke arah kepala keluarga G. Dengan penjelasan dari kepala keluarga G, semua orang akhirnya mengerti. Mereka kaget dan iri saat memberi selamat kepada kepala keluarga G. Dalam sekejap, status keluarga Suge meningkat berkali-kali lipat. Dengan Istana Raja Ilahi di belakang mereka, siapa yang berani menyinggung keluarga Suge? Ketika mereka kembali ke Istana Raja Ilahi, orang yang menyambut mereka adalah Tuan Muda Istana Raja Ilahi, Leng Hun. Selamat datang di Kuil Gatking. Selamat datang di Kuil Gatking. Leng Hun tersenyum. Salam, Tuan Muda. Mo Linger dan Suge Lian Cheng menyapa dengan hormat. Leng Hun tersenyum, tidak perlu terlalu sopan. Panggil saja aku saudara Leng mulai sekarang. Alasan mengapa Leng Hun begitu sopan adalah karena dia mengetahui beberapa alasannya. Melihat Leng Hun menyambut mereka secara pribadi, Mo Linger dan Suge Lian Cheng kembali terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Murid-murid lain dari Istana Raja Ilahi juga sangat menghormati mereka. Hal ini membuat Mo Linger dan Suge Lian Cheng bingung. Mungkinkah itu karena dia, Mo Linger menebak? Intuisi Mo Linger sangat akurat. Dia bisa merasakan rasa hormat dan ketakutan dari para murid Istana Raja Ilahi. Selain pria misterius itu, Mo Linger tidak bisa memikirkan orang lain. Masih banyak lagi orang jenius di Istana Raja Ilahi yang lebih berbakat daripada Mo Linger. Mo Linger tidak percaya bahwa Master Istana Raja Ilahi tertarik dengan bakatnya. Mungkinkah dia lebih menakutkan daripada Istana Raja Ilahi? Mo Linger menebak dan tidak berani membayangkannya lagi. Leng Hun membawa Mo Linger dan Suge Lian Cheng ke Istana. Mo Linger dan Suge Lian Cheng kagum dengan Istana Megah itu. Mereka belum pernah masuk ke Istana yang begitu megah dan megah. Di aula utama, gelombang aura agung menyerangnya. Penguasa Istana Gatking duduk di kursi utama sementara para pelindung, tetua, dan eselon atas duduk di kedua sisi. Mereka adalah pakar terbaik dari Istana Gatking. Kepala Balai Istana Raja Ilahi mengenakan jubah hitam mewah. Dia adalah seorang pria parubaya dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang ahli. Penguasa Istana Raja Ilahi sudah berada di tingkat ketujuh dari alam transformasi ilahi. Kekuatannya tidak dapat diukur. Mo Linger dan Suge Lian Cheng sangat ketakutan hingga mereka berkeringat. Wajah mereka pucat. Menghadapi ahli yang begitu menakutkan, bisa dikatakan tekanannya sangat besar. Mo Linger dan Suge Lian Cheng menyambut Tuan Istana Raja Ilahi. Setelah memasuki Istana, Mo Linger dan Suge Lian Cheng membungku hormat. Mempelajari Mo Linger dan Suge Lian Cheng, Master Gatking Holter senyum bahagia, tidak perlu bersikap sopan. Suge Lian Cheng, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan berkultivasi dengan Tetua Ketiga. Tetua Ketiga akan menerimamu sebagai murid langsungnya, kata pemimpin Istana Gatking. Terima kasih, Tuan Istana Gatking. Suge Lian Cheng sangat emosional saat dia berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Melihat ke arah Mo Linger, penguasa Istana Gatking tersenyum dan berkata, Mo Linger, kamu sangat cerdas dan berbakat. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan berkultivasi dengan Tetua Pertama. Tetua Pertama akan menerimamu sebagai murid langsungnya. Ya, terima kasih, Tuan Istana Gatking. Mo Linger sangat berterima kasih. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki status setinggi ini hari ini. Keduanya telah menjadi murid langsung dari Tetua Pertama dan Tetua Ketiga. Status mereka jauh lebih tinggi daripada murid Istana Raja Ilahi lainnya. Bahkan murid pertama pun harus menundukkan kepalanya di hadapan mereka. Hun Er, bawa mereka beristirahat, kata pemimpin Istana Gatking. Saya mendengar bahwa Mo Linger memiliki dendam terhadap Feng Wuchen. Ayah, mengapa Anda tidak membiarkan mereka ikut dengan saya untuk menghancurkan Istana Naga Ilahi? Saya pikir Mo Linger dan Suge Lian Cheng tidak akan menolak, saran Leng Hun. Hancurkan Istana Naga Ilahi. Mata Mo Linger dan Suge Lian Cheng membelalak. Bagaimana, apakah kalian berdua tertarik? Leng Hun bertanya sambil tersenyum sambil menatap Mo Linger dan Suge Lian Cheng. Ya, saya harus pergi. Suge Lian Cheng setuju tanpa ragu-ragu. Aku sudah lama menunggu hari ini. Aku ingin membalaskan dendam ayahku dan semua orang di keluarga Mo. Mo Linger mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dengan statusnya saat ini, bagaimana Mo Linger bisa takut pada Feng Wuchen? Bahkan jika Feng Wuchen sekarang menjadi dendi dari domen janji, meskipun Feng Wuchen mendapat dukungan dari keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi, meskipun alkemis terkuat di domen janji, Tian Xianzi, mengaku sebagai murid Feng Wuchen, Mo Linger tidak takut sama sekali. Feng Wuchen, Anda tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengalami hari seperti itu. Saya sekarang adalah murid langsung dari tetua pertama istana Raja Ilahi. Kali ini, saya akan memastikan Anda mati tanpa kuburan. Mo Linger sangat bersemangat dan menantikannya. Kalau begitu, kalian berdua pergilah bersama Leng Hun. Penguasa istana God King mengangguk. Ya, Mo Linger dan Suge Lian Cheng berkata dengan hormat. Ayo pergi, ikuti aku ke istana Shenlong. Leng Hun mencibir seolah dia sudah bisa melihat kehancuran istana Shenlong dan terbunuhnya Feng Wuchen. Sebulan hampir habis, Leng Hun tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Komandan, sampaikan perintahnya. Segera panggil murid-murid istana Raja Ilahi di atas alam surgawi tingkat kelima untuk mengikutiku ke istana Shenlong. Perintah Leng Hun. Ya, di aula utama, komandan dengan hormat menerima perintah tersebut. Segera, di alun-alun mega istana Raja Ilahi, ribuan petinggi alam surgawi berkumpul. Di antara mereka, ada puluhan petinggi alam surga. Susunan pemainnya sangat menakutkan. Melihat ribuan atasan, Mo Linger dan Suge Lian Cheng akhirnya mengetahui kekuatan apa yang paling kuat. Ribuan petinggi alam surgawi dan puluhan petinggi alam surga hanyalah puncak gunung es dari istana Raja Ilahi. Sebagai kekuatan paling kuat di benua ini, istana Raja Ilahi memiliki atasan yang tak terhitung jumlahnya. Ada puluhan atasan dari alam apotheosis, belum lagi yang lainnya. Tuan muda, haruskah kita mengirim atasan dari alam pendewaan? Komandan bertanya dengan hormat. Tidak, orang-orang ini sudah cukup. Ikuti saja aku, untuk berjaga-jaga. Jika keluarga Zhang dan pavilion senjata peri ikut campur, kamu dapat membunuh mereka kapan saja. Itu hanya istana Shenlong kecil. Adapun bocah nakal Ling Xiao Xiao, kami tidak perlu takut padanya sekarang. Leng Hun sedikit mencibir. Hanya ada ratusan orang di istana Shenlong. Kecuali Ling Xiao Xiao, Leng Hun tidak takut pada siapapun. Ayo pergi. Leng Hun berteriak. Suara mendesing. Berdengung. Ribuan atasan naik ke langit dan terbang dengan cepat ke istana Shenlong dunia astral di domain Wuji. Ledakan sonic yang kuat terdengar, dan momentumnya luar biasa. Barisan besar seperti itu sudah cukup untuk menyapu domain janji. Feng Wu Chen, kematianmu akan datang. Suge Lian Cheng meraung penuh semangat di dalam hatinya. 694. Melihat tenggat waktu satu bulan semakin dekat, semua orang di kuil naga siap berperang. Semua jenis ramuan penyembuhan dan ramuan pemulihan esensi asli telah didistribusikan. Han Kun telah menyebarkan berita tersebut dan memanggil semua atasan yang dia kenal. Banyak alkemis kuat dari berbagai neraka di domain Wuji juga merespons. Mereka menggunakan jaringan besar mereka untuk memanggil atasan dan membentuk tim besar untuk membantu kuil naga. Ada ratusan orang dalam tim besar itu. Mereka semua adalah atasan dengan kultivasi tinggi, dan ada lebih dari selusin atasan di alam surga. Di antara mereka adalah Tian Xianzi, seorang alkemis tingkat ke-8 dari alam Laut Fata Morgana dan perwakilan dari para alkemis dari domain Wuji. Tian Xianzi cukup bergengsi di domain Janji dan bahkan di seluruh benua. Dengan karismanya, banyak ahli yang rela mempertaruhkan nyawanya demi dia dengan satu perintah. Tentu saja, Han Kun sendiri tidak dapat mengundang begitu banyak alkemis dan atasan yang kuat. Tapi kalau untuk Dendi, banyak dari mereka yang terikat tugas. Tian Xianzi adalah salah satunya. Bahkan jika musuhnya adalah Istana Ilahi Raja Dewa, Tian Xianzi memutuskan untuk membantu kuil naga. Selain itu, banyak atasan seperti Lin Mo yang dari pelelangan juga datang membantu. Dengan ratusan ahli yang datang membantu, penduduk kuil dewa naga sangat berterima kasih. Di saat yang sama, mereka juga merasa lega. Para atasan dari Istana Ilahi terbang dengan kecepatan penuh. Kemanapun mereka lewat, mereka menarik perhatian banyak kekuatan. Momentum mereka yang agung dan menakutkan membuat mereka gemetar. Di kuil naga, Tian Xianzi perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening. Mereka di sini. Mereka di sini. Sangat cepat. Liu Qing yang terkejut. Tuan kuil belum kembali. Yi Tian Xing mengerutkan kening. Tian Xianzi berkata dengan sungguh-sungguh, Saya khawatir kita tidak bisa menunggu Dendi. Leng Hun kejam dan tanpa ampun. Dia tidak akan pernah memberi kita kesempatan. Begitu Tian Xianzi berbicara, ekspresi semua orang dengan cepat menjadi serius dan waspada. Mereka semua memandang ke langit di atas kuil naga. Leng Hun, seorang tetua di alam surga tingkat ketiga mengerutkan kening dalam-dalam. Dan Kun Yun, komandan istana ilahi raja ilahi. Seorang tetua di alam surga tingkat ketujuh berkata dengan sungguh-sungguh. Ribuan prajurit alam surgawi dan 32 prajurit alam surga. Tampaknya Leng Hun bertekad untuk menghancurkan kuil naga dan Dendi, kata Xia Yun Xuan dengan serius. Tim besar ini membuatnya merasa sedikit takut. Lebih dari seribu prajurit surga tingkat. Mendengar kata-kata alkemis tingkat tujuh Xia Yun Xuan, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mata mereka hampir keluar. Mereka sudah mempunyai keunggulan dalam hal jumlah. Bahkan para petinggi alam surga dan alam surgawi pun memiliki keuntungan. Prajurit alam surgawi dari kuil raja dewa semuanya berada di atas tingkat kelima, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada prajurit kuil naga. Bahkan sebelum perang pecah, kuil naga telah kalah separuh pertempuran. Berdengung. Bahkan sebelum dia melihat para ahli dari aula para dewa, dia sudah bisa merasakan aura mereka yang luar biasa dan mendengar getaran di udara. Meneguk. Para prajurit kuil naga ilahi menelan ludah mereka karena ketakutan. Wuss. Setelah beberapa saat, serangkaian ledakan sonic yang kuat datang. Di atas kuil naga, kilat hitam menyambar. Dalam sekejap mata, lebih dari seribu atasan muncul di mata orang-orang kuil naga. Aura dan tekanan yang menakutkan menyelimuti seluruh kuil naga. Kuil raja dewa dipimpin oleh lenghun, dan barisannya sangat menakutkan. Feng Wuchen. Keluarlah dan terima kematianmu. Raungan keras lenghun bergema di seluruh kuil naga. Aura menakutkan mengejutkan kuil naga. Saudara Liu, ini Molinger dan Suge Lian Cheng. Saat Miao King Ching panik, dia secara tidak sengaja melihat Molinger dan Suge Lian Cheng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu benar-benar Molinger. Bagaimana dia bisa bertemu dengan lenghun? Dan budidayanya telah menembus alam surgawi tingkat keempat. Bagaimana ini mungkin? Liu King yang sangat bingung dan tampak sedikit bingung. Yang lain juga sangat bingung dan mengira mereka salah. Belum lagi mereka tidak tahu bagaimana budidaya Molinger meningkat. Bahkan Suge Lian Cheng pun terkejut saat mengetahuinya. Budidaya Molinger dapat dikatakan telah meningkat beberapa tingkatan dalam semalam, dari alam asal surga ke alam surgawi. Apa yang sedang terjadi? Ling Xiao juga bingung. Perlu diketahui bahwa keluarga Suge tidak memenuhi syarat untuk menyentuh kuil Raja Dewa, tetapi sekarang Molinger dan Suge Lian Cheng berdiri di belakang lenghun. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan kuil harus membunuh mereka. Bei Dou Yan berkata dengan dingin. Di mana Feng Wuchen? Wajah lenghun tiba-tiba menjadi dingin ketika dia tidak melihat sosok Feng Wuchen dan tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen. Kepala kuil belum kembali. Han Kun menjawab dengan suara yang dalam. Huff, menurutku Feng Wuchen terlalu takut untuk mengungkapkannya. Bukan. Suge Lian Cheng berkata dengan nada menghina. Tutup mulutmu yang bau. Liu Qingyang berteriak dengan marah dan menatap Suge Lian Cheng. Tian Xianzi, Xia Yun Xuan, apakah kamu ingin bermusuhan dengan kuil Raja Dewa? Lenghun bertanya dengan dingin sambil menatap Tian Xianzi dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Mendengar ini, Tian Xianzi berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Lenghun, Pak Tua adalah murid Dendi. Jika Anda ingin menghancurkan kuil naga, bagaimana Pak Tua bisa berdiri dan menonton? Terlebih lagi, Anda mungkin tidak dapat menghancurkan kuil naga. Oh, apakah begitu? Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lenghun berkata dengan dingin, suaranya penuh dengan niat membunuh. Orang lain mungkin takut dengan status superior Tian Xianzi di benua itu, tapi Lenghun tidak takut sama sekali. Membunuh. Perintah Kun Yun tanpa ekspresi. Membunuh. Ribuan orang dari kuil Raja Dewa meraung saat niat membunuh mereka melonjak ke langit. Gelombang energi yang menakutkan melonjak saat mereka bersiap untuk berperang. Kekosongan itu runtuh dan meledak. Mereka sedang menunggu pesanan terakhir Lenghun. Konsumsilah asal aslinya terlebih dahulu. Aktifkan susunannya. Han Kun berteriak sambil mengaktifkan asal sejatinya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Akhirnya, dia berteriak. Arai sembilan lapisan alam semesta pembunuh dewa. Mengaktifkan. Bas dengungan. Kuil naga bersinar dengan cahaya keemasan saat berdengung. Dalam sekejap mata, energi emas yang sangat besar menutupi gunung Dendi. Feng Wuchen tidak bisa menghentikanku bahkan ketika dia mengendalikan susunannya. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan kekuatanmu? Lenghun berkata dengan nada menghina. Suara mendesing. Bas dengungan. Begitu dia selesai berbicara, Lenghun tiba-tiba menunjuk ke langit. Sinar energi yang menakutkan menukik ke bawah dengan kekuatan menembus langit dan bumi. Hah! Ling Xiao Xiao mendengus dingin, dan aura besar keluar. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan dengan cepat membentuk penghalang hijau besar. Ledakan. Bas dengungan. Penghalang besar menutupi kuil naga. Sinar energi Lenghun meledak dengan dahsyat dan menghilang dalam sekejap mata. Penghalang kuat itu mengejutkan banyak kuil Raja Dewa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat penghalang yang begitu menakutkan. Penghalang transformasi ilahi. Kun Yun sedikit mengernyit sambil menatap Ling Xiao Xiao. 695. Mencoba pamer. Bibir Lenghun membentuk seringai berbahaya. Dia tampak dingin dan sombong. Gadis bodoh. Aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa kamu tidak bisa menghentikanku. Bahkan dengan penghalang transformasi ilahi ini. Lenghun berkata dengan arogan. Saat dia berbicara, Lenghun mengeluarkan harta Dharma yang memancarkan aura yang sangat jahat. Artefak Setan. Wajah Ling Xiao Xiao berubah saat dia merasakan aura jahat. Dia mengenalinya sebagai artefak iblis pada pandangan pertama. Artefak Setan. Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut. Mata semua orang tertuju pada artefak iblis di tangan Lenghun. Artefak Setan. Harta Dharma macam apa itu? Tian Xianzi kaget dan bingung. Diam-diam dia takut. Aura jahat ini sangat menakutkan. Lin Moyang mengerutkan kening dan sedikit kengerian muncul di wajah lamanya. Hankun ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, Orang misterius yang menyerang keluarga Sang dan pavilion artefak peri memiliki aura jahat ini. Lenghun pasti ada hubungannya dengan mereka. Saya khawatir istana Dewa Raja Ilahi ada hubungannya dengan mereka. Mereka berasal dari suku iblis. Lan Yue tiba-tiba berkata. Sebagai seorang elf, Lan Yue memiliki pemahaman tentang suku iblis dan aura jahat. Suku setan, suku iblis yang disebutkan Xiao Xiao terakhir kali. Wajah Liu Qingyang berubah lagi. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata, Ya, mereka berasal dari suku iblis. Lenghun sangat yakin bahwa dia dapat menghancurkan kuil naga kita. Sepertinya dia telah berkolusi dengan suku iblis. Suku iblis menyerang keluarga Zhang dan peri pavilion artefak untuk mencegah mereka mendukung kita. Suku setan, Tian Xianzi dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang suku iblis. Namun, mereka dapat merasakan keberadaan suku iblis sangat menakutkan dan di luar imajinasi mereka. Gadis bodoh, kamu tahu banyak. Lenghun mencibir dan berkata, Kamu benar. Ini memang artefak iblis dan bukan artefak biasa. Harta Dharma yang melayang di tangan Lenghun adalah manik hitam yang mengeluarkan gumpalan gas hitam. Itu sangat aneh. Saya ingin melihat apakah penghalang Anda dapat menghentikan manik iblis. Lenghun berkata dengan dingin. Matanya yang menyipit dipenuhi dengan kekejaman. Begitu dia selesai berbicara, Lenghun melambaikan tangannya, dan bola iblis terbang keluar. Itu dipenuhi dengan gas hitam, dan energi jahat yang menakutkan menyebar. Bang. Berdengung. Dalam sekejap mata, manik iblis hitam menghantam penghalang hijau. Dengan suara keras yang teredam, penghalang itu bergetar hebat, dan tubuh semua orang juga bergetar, yang mengejutkan orang-orang di kuil Dewa Naga. Mereka mengira penghalang itu rusak dalam sekejap. Ekspresi Ling Xiao Xiao sangat serius. Dia tidak berani mengatakan apakah persona formasi jiwa dapat menahan serangan bola iblis. Dia memblokirnya, penghalangnya tidak rusak. Liu Qingyang sangat gembira. Itu diblokir. Melihat bola iblis diblokir di luar, semua orang di kuil Dewa Naga sangat gembira. Tian Xianzi dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega, tapi wajah mereka tetap serius. Jangan terlalu cepat bahagia. Lenghun mencibir, terlihat sangat percaya diri. Mendengar perkataan Lenghun, wajah gembira para anggota kuil Dewa Naga membeku. Seperti yang diharapkan. Saat suara Lenghun turun, bola iblis mulai mengeluarkan gumpalan gas hitam, dan menyebar ke sekeliling penghalang. Pada saat ini, ruangan menjadi sangat sunyi, dan mata semua orang terfokus pada penyebaran gas hitam. Gas hitam itu dipenuhi dengan energi yang sangat aneh dan lemah, tetapi energi jahat itu bahkan lebih kuat, yang sangat menakutkan. Kekuatan macam apa itu? Orang-orang di kuil Dewa Naga sangat bingung, dan di saat yang sama, mereka menjadi lebih gugup dan panik. Dalam waktu kurang dari satu menit, gas hitam menyebar lebih dari seratus kaki dan perlahan menembus penghalang. Oh, tidak. Melihat gas hitam menembus, wajah semua orang di kuil Dewa Naga berubah drastis, dan kepanikan melonjak ke dalam hati mereka dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Kata Yi Tianxing dengan wajah pucat, penuh ketakutan akan gas hitam. Harta ajaib macam apa ini? Itu bisa menyebar melalui penghalang. Liu Qing yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berserungeri. Keringat dingin muncul di punggungnya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Penghalangnya rusak. Itu rusak. Huan Yang berkata dengan sangat panik. Meskipun Huan Yang dan yang lainnya telah mengalami banyak situasi hidup dan mati, tidak dapat dihindari bahwa mereka merasa takut menghadapi kekuatan mengerikan di luar imajinasi. Bola iblis yang mengerikan dan gas hitam yang menyebar membuat takut orang-orang di kuil Dewa Naga, dan mereka menjadi panik. Penghalang transformasi ilahi Ling Xiao Xiao ditutupi oleh gas hitam, dan penghalang itu perlahan menghilang. Ini, Ling Xiao Xiao sendiri tidak dapat mempercayainya. Ini adalah penghalang yang dibentuk oleh ayahnya, dan itu tidak bisa menghentikan bola iblis. Gas hitam dari demonic orb sangat mendominasi dan korosif. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, ia akan hilang karena korosi. Bagaimana menurutmu? Aku bilang kamu tidak bisa menghentikanku. Tidak masalah jika Feng Wu Chen tidak keluar. Belum terlambat untuk membunuhnya setelah aku menghancurkan kalian semua. Saya tidak percaya dia bisa bersembunyi selamanya. Melihat penghalang itu perlahan menghilang, Leng Hun mencibir dengan bangga. Membunuh atas perintah Leng Hun, pembangkit tenaga listrik kuil Raja Dewa segera menyerang, membunuh dan agresif. Kita hanya bisa bertarung langsung. Tian Xian Zi mengerutkan kening. Pak tua, tangan ni Leng Hun. Seorang lelaki tua dari alam surga tingkat ketujuh berkata dengan sungguh-sungguh. Dia yang terkuat di antara mereka. Kuil Dewa Naga berada dalam bahaya. Liu Qingyang menekan rasa takut di dalam hatinya dan segera meraung, saudara-saudara. Bertarung, jika Anda takut mati, Anda bukan anggota kuil Dewa Naga. Di dunia ini, kami lebih memilih mati dalam pertempuran daripada menjalani kehidupan yang tercelah. Karena ketua kuil tidak ada di sini, kita harus melindungi kuil Dewa Naga. Saudaraku, apakah kamu takut mati? Kaisar Merah tiba-tiba meraung. Tidak, semangat juang para prajurit kuil Dewa Naga bangkit. Berjuang demi kuil Dewa Naga. Membunuh, Kaisar Merah meraung lagi. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Tombak senjata abadi tingkat rendah muncul, dan aura pembunuh menyebar. Membunuh, darah para prajurit mendidih, dan aura begelombang muncul dari kuil Dewa Naga. Itu membubung ke langit, dan raungan penuh pencegahan membuat hati seseorang bergetar. Gelombang aura pembunuh menyebar dari para prajurit, dan tubuh para prajurit mengalir dengan semangat tentara. Berdengung, para prajurit kuil Dewa Naga mengeluarkan senjata abadi dan senjata spiritual mereka satu demi satu. Mereka mengaktifkan kekuatan tubuh tertinggi tahap pertama dan memadatkan sayap seni bela diri terbang. Aura para prajurit melonjak dengan liar. Ini adalah pertama kalinya para prajurit kuil Dewa Naga berusaha sekuat tenaga dan melepaskan semua kekuatan tempur tersembunyi mereka. Para prajurit alam surgawi tingkat kedua melepaskan semua kekuatan mereka, dan aura mereka sebanding dengan alam surgawi tingkat keempat. Para prajurit alam surgawi tingkat ketiga langsung melonjak ke alam surgawi tingkat kelima. Aura kaisar merah mencapai alam surgawi tingkat ke enam. Di antara semua prajurit, budidayanya adalah yang terkuat. Aura para prajurit meningkat dengan liar, mengejutkan Tian Xianzi dan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya serta murid kuil Raja Dewa. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa para prajurit kuil Dewa Naga menyembunyikan kekuatan sekuat itu. 696. Saya benar-benar meremehkan kuil Shenlong yang terlemah ada di alam surgawi tingkat kedua. Ini sungguh tidak sederhana. Kuil Shenlong memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan tirani kuil Shenlong segera mengejutkan para murid kuil Shenlong. Bahkan Kun Yun, komandan kuil Shenlong, memiliki kilatan keterkejutan di matanya. Ling Xiao Xiao, alam surgawi tingkat enam, memiliki aura yang sangat menakutkan, sebanding dengan alam surgawi tingkat delapan. Ye Tian Wei, alam surgawi tingkat sembilan, mungkin bisa bertarung melawan alam surga tingkat pertama. Liu Qingyang, alam surgawi tingkat kelima, melepaskan semua kekuatannya, sebanding dengan alam surgawi tingkat ketujuh. Miao Qingqing, alam surgawi tingkat kelima, mendorong kekuatan alam surgawi, sebanding dengan puncak alam surgawi tingkat ketujuh. Yi Tian Xing, alam surgawi tingkat kelima, juga mencapai puncak alam surgawi tingkat ke enam. Beidou Yan, Nangong Zhan, Lan Yue, Lei Tianjue, Luo Yan, dan para jenius lainnya semuanya mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan ganasnya jauh melampaui basis budidaya mereka, dan tidak hanya sedikit. Bahkan para murid jenius dari Istana Ilahi Gat King hanya bisa menghela nafas karena inferioritas mereka. Berjuang untuk Kuil Shenlong. Berjuang untuk Kuil Shenlong. Para prajurit berteriak sekuat tenaga. Seluruh darah mereka mendidih dan mereka penuh dengan niat bertarung. Suara mereka mengguncang langit dan bumi. Seluruh Kuil Shenlong telah ditutupi oleh aura pembunuh berdarah besi. Keganasan para prajurit benar-benar terangsang. Wuss! Dengan Kaisar Merah sebagai pemimpinnya, ratusan tentara bergegas ke langit. Masing-masing seperti dewa perang, agresif. Ratusan murid alam surgawi dari Kuil Shenlong mengejar mereka. Orang-orang yang tersisa terbang ke Kuil Shenlong bersama lebih dari selusin prajurit alam surga. Sebagai murid Kuil Shenlong, mereka tidak takut. Temukan musuhmu. Ingatlah untuk tidak memaksakannya. Gunakan keuntungan kita untuk membunuh musuh. Ingat apa yang dikatakan guru Kuil. Kaisar Merah berteriak, mengarahkan tombak panjangnya ke kehampaan, megah. Bunuh musuh dengan kejam. Bunuh dengan satu pukulan. Teriak para prajurit. Membubarkan. Kaisar Merah berteriak, dan ratusan tentara berpencar ke segala arah. Ratusan tentara Kuil Shenlong tiba-tiba bubar, yang membuat semua orang bingung. Taktik macam apa ini? Apakah Anda berencana untuk bertarung satu lawan satu? Leng Hun tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan prajurit Kuil Dewa Naga. Semua orang bingung, tapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Pertempuran telah dimulai. Menyerang. Tian Xianzi berteriak dengan keras. Tim yang dibentuk berdasarkan koneksi mereka juga menyerang pada saat ini. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya adalah orang pertama yang terbang ke langit dan menemukan lawan mereka sendiri. Mereka harus melukai lawannya secepat mungkin dan mengambil keuntungan musuh secepat mungkin. Tian Xianzi dan para pejuang alam surga lainnya melesat ke langit. Tentu saja, mereka akan ditangani oleh para pejuang alam surga dari Istana Ilahi Raja Ilahi. Semuanya, hati-hati. Desak Tian Xianzi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, bukan pertukaran petunjuk. Mereka harus menanggapinya dengan serius. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Bunuh bajingan tua ini jika kamu bisa. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Mereka sedang mencari kematian. Lenghun memerintahkan para pejuang alam surga. Ya, Tuan Muda, lebih dari selusin prajurit alam surga dengan hormat menerima perintah tersebut dan kemudian menyerang tanpa ragu-ragu. Prajurit alam surga yang tersisa, Mollinger, dan Zuge Lian Cheng baru saja menonton pertunjukan tersebut. Boom, boom, boom. Deng, dengungan. Dipimpin oleh Tian Xianzi, para pejuang alam surga memulai pertempuran sengit. Energi mengerikan dan suara tabrakan menyebar di langit, mengguncang ruang hampa. Pertarungan para pejuang alam surga bisa dikatakan bersifat destruktif. Gelombang riak energi yang mengerikan menyapu dengan tidak hati-hati. Ruang dalam radius 10 ribu kaki ditutupi oleh riak energi yang mengerikan. Seorang tetua alam surga tingkat ke-7 segera bergegas menuju Lenghun. Sambil bergerak cepat, anehnya sosoknya menghilang. Tuan muda, Kun Yun sedikit mengernyit. Lenghun, yang merasakan sesuatu, tersenyum menghina dan berkata dengan dingin, Bajingan tua, kamu mendekati kematian. Meskipun mereka berdua berada di alam surga tingkat ke-7, Lenghun sama sekali tidak menganggap serius orang yang lebih tua. Deng, dengungan. Lenghun sedikit mengangkat tangannya dan mendesak kekuatan luar angkasa. Gumpalan energi melonjak di telapak tangannya dan kekuatan mengerikan menyebar. Senyuman dingin dan arogan muncul di wajahnya. Ledakan. Engah. Mata Lenghun berkilat tajam. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Pada saat itu, terdengar ledakan. Seorang tetua tiba-tiba memuntahkan darah dan terbang mundur. Tetua alam surga tingkat ke-7 terluka parah di tempat. Penatua yang, Tian Xianzi kaget dan langsung kabur. Kekuatan ruang Lenghun sangat mengerikan. Itu tidak hanya mengerikan, tapi juga mustahil untuk diwaspadai. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lenghun berkata dengan nada menghina. Kesombongan di wajahnya meningkat, dan dia memiliki sikap superior. Penatua yang, Penatua yang, Tian Xianzi bergegas mendekat. Penatua yang sudah meninggal. Pada saat itu, Penatua yang, yang berada di alam surga tingkat ke-7, dibunuh dengan kejam oleh Lenghun. Penatua yang terbunuh. Xia Yun Xuan menjadi pucat karena ketakutan. Para pejuang alam surga lainnya juga terkejut. Pendahulu yang, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut dan menoleh. Lenghun telah membunuh Penatua yang, yang berada di alam surga tingkat ke-7. Itu menunjukkan betapa mengerikannya kekuatannya. Dia mendekati kematian, Lenghun mencibir. Bajingan, bunuh dia, Liu Qing yang sangat marah atas kematian Penatua yang. Dia mengeluarkan pedang panjang abadi dan menembakannya, niat membunuhnya melonjak ke langit. Ling Xiao Xiao mengeluarkan pedang perikelas atas yang diberikan Feng Wu Chen padanya. Momentumnya melonjak lagi, dan kekuatan tempurnya langsung menembus alam surgawi tingkat ke-9. Gerakan sesaat. Ling Xiao Xiao, Liu Qing yang, dan yang lainnya semuanya menggunakan gerakan instan. Sosok mereka muncul satu demi satu, yang aneh dan mengerikan. Wus! Wus! Ling Xiao Xiao, Liu Qing yang, dan yang lainnya membunuh murid istana ilahi raja ilahi satu demi satu. Dalam beberapa kedipan mata, puluhan orang dibantai tanpa ampun. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya memulai pembantaian sepihak. Mereka berdarah dingin dan kejam. Murid istana ilahi raja ilahi tidak dapat mendeteksi nafas Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Mereka tidak berdaya dan panik beberapa saat. Pada saat yang sama, para prajurit kuil naga ilahi yang tersebar ke segala arah juga menggunakan gerakan seketika. Wus! Wus! Para murid istana ilahi raja ilahi yang bergegas datang mengalami nasib yang sama. Anehnya, banyak murid yang dibantai. Mayat berjatuhan satu demi satu, dan langit turun hujan darah. Para prajurit kuil naga ilahi, bahkan jika mereka berada di alam makhluk surgawi tingkat kedua atau tingkat ketiga, juga dapat membunuh murid alam makhluk surgawi tingkat kelima. Gerakan tubuh gerakan sesaat sangat kuat. Gerakan pembunuhan yang tidak mungkin dicegah membuat para murid istana ilahi raja ilahi mundur dan menderita banyak korban. Tanpa dukungan dari murid-murid lain, para murid istana ilahi raja ilahi yang tersebar tidak dapat menghindari serangan gabungan dari dua prajurit kuil naga ilahi bahkan jika mereka menghindari sabit kematian yang pertama. 697 Kuil Senlong melancarkan serangan balik yang heboh. Banyak murid kuil raja ilahi dibantai. Hanya dalam beberapa menit, ratusan murid kuil raja ilahi meninggal secara tragis. Mereka mundur karena kekalahan. Kaisar Merah menunjukkan kekuatannya yang ganas. Alam surgawi tingkat ke-8 tidak mampu menekannya. Ledakan, 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 berdengung, berdengung. Pertempuran sengit terus berlanjut. Bahkan murid kuil raja ilahi yang menghindari sabit kematian ditekan dan tidak mampu melawan di bawah teleportasi terus-menerus dari para prajurit kuil Senlong. Pembantaian berdarah dingin Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya sangatlah gila. Tubuh mereka berlumuran darah musuh. Untuk sesaat, mereka ditakuti oleh para prajurit kuil Senlong. Gerakan tubuh macam apa ini? Melihat murid-murid kuil kuil Raja Ilahi dibantai dan tidak mampu melawan, kun Yun, sang komandan utama, terkejut. Saat mereka menghilang, nafas mereka juga menghilang. Kita tidak bisa mengetahui lokasi mereka, tapi mereka masih bisa muncul dengan sangat aneh. Mustahil untuk menjaga diri dari mereka, kata seorang pejuang alam surga dengan sungguh-sungguh. Wajah Lenghun Muram Otot wajahnya bergerak-gerak hebat. Dia tidak menyangka para prajurit kuil Senlong memiliki gerakan tubuh yang ajaib dan kuat. Dia berpikir bahwa murid kuat dari kuil Raja Ilahi akan cukup untuk menghancurkan kuil Senlong. Tanpa diduga, mereka dibantai tanpa ampun oleh tentara kuil Senlong. Ini adalah tamparan bagi wajah kuil Raja Ilahi. Wajah Mollinger dan Zuge Lian Cheng penuh ketakutan. Mereka telah melihat kengerian para prajurit kuil Senlong di alam Laut Meraj. Sekarang setelah mereka melihatnya lagi, mereka masih takut dengan sikap berdarah dingin dan kekejaman para prajurit kuil Senlong. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wajah cantik Mollinger penuh ketakutan. Bagaimana budidaya mereka bisa meningkat begitu cepat? Bakat mereka tidak terlalu bagus. Zuge Lian Cheng tidak dapat mempercayainya. Para prajurit kuil Senlong akan melampaui dirinya, seorang jenius dari alam Laut Meraj, cepat atau lambat. Belum lama ini pertempuran antara sekte Senyang dan kuil Naga. Para prajurit kuil Senlong telah meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Bahkan seorang jenius pun tidak dapat mencapai peningkatan yang begitu mengerikan. Kuil Senlong secara bertahap berada di atas angin. Mereka menjadi semakin brutal. Para murid kuil Raja Ilahi dibantai satu demi satu. Membunuh. 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 Para prajurit kuil Naga Ilahi meraung. Momentum mereka sangat mengerikan, mematikan, dan sangat ganas. Tubuh mereka berlumuran darah musuh. Bahkan jika murid istana Dewa Raja Dewa semuanya berada di atas alam surgawi tingkat kelima, jika salah satu prajurit kuil Dewa Naga tidak dapat membunuh mereka, dua dari mereka akan menyerang bersama. Para prajurit kuil Naga memiliki keuntungan dalam teleportasi. Di sisi lain, para ahli yang direkrut oleh Tian Xianzi dan yang lainnya tidak seberuntung itu. Menghadapi murid-murid istana Raja Ilahi, mereka sangat menderita. Keterampilan bela diri mereka yang kuat dan kekuatan yang ganas membuat mereka sulit untuk melawan. Bahkan Tian Xianzi, Xia Yun Xuan, dan para pejuang alam surga lainnya bukanlah tandingan para pejuang alam surga di Istana Ilahi Raja Dewa. Setelah pertempuran sengit, mereka semua menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Para prajurit alam surga bukanlah tandingan Istana Ilahi Raja para Dewa. Terlebih lagi, Leng Hun dan selusin pejuang alam surga lainnya belum bergerak. Siapa, siapa, siapa. Kemanapun para prajurit kuil Naga Ilahi lewat, mereka seperti serigala ganas, haus darah, dan tanpa ampun. Sejumlah besar murid kuil Raja Ilahi terbunuh atau terluka. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, ratusan orang tewas secara tragis di tangan para prajurit kuil Naga Ilahi. Wajah Leng Hun menjadi semakin suram. Dia benar-benar tidak tahan dengan arogansi para prajurit kuil Naga Ilahi. Dia langsung berteriak dengan dingin, Tunggu apa lagi? Bunuh mereka untukku. Ya, selusin pejuang alam surga menjawab dengan hormat. Mereka mengaktifkan esens asli mereka dan segera bergegas menuju para prajurit kuil Naga Ilahi. Mereka secepat kilat. Menyadari para prajurit menakutkan yang berlari ke arahnya, wajah kaisar merah berubah drastis. Dia buru-buru berteriak, Alam surga, semuanya, hati-hati. Para prajurit kuil Naga Ilahi tidak sekuat murid Istana Raja Ilahi, namun mereka memiliki keunggulan dalam gerakan tubuh. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan para pejuang alam surga. Prajurit alam surga jauh melampaui alam surgawi dalam segala aspek. Kedua alam itu benar-benar tidak ada bandingannya. Ledakan. 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 Para prajurit alam surga melintas dan melambaikan tangan mereka ke udara. Energi mengerikan tersapu. Dalam sekejap mata, puluhan tentara kuil Naga Ilahi terguncang hingga mereka memuntahkan darah dan terbang keluar. Sue Feng, Tian Xing, Kaisar Merah terkejut. Sue Feng, Tian Xing, Kuang Zhan, Duan Tian Feng, dan yang lainnya meraung sedih. Kalian para junior memang memiliki beberapa keterampilan, tapi sayangnya, kalian terlalu lemah. Seorang pejuang alam surga berkata dengan nada menghina. Menindas yang lemah. Keterampilan macam apa itu? Huan yang meraung, matanya merah. Mundur, mundur ke kuil Naga Ilahi. Kaisar Merah meraung cemas. Mereka memang sangat kuat, namun di hadapan para pejuang alam surga, mereka bukanlah siapa-siapa. Ledakan. 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 Para prajurit alam surga menyerang satu demi satu. Kekuatan destruktif menyapu langit dan bumi. Para prajurit kuil Naga Ilahi terluka berulang kali. Kaisar Merah, Huan yang, dan lainnya yang menanggung beban terberat dari serangan itu terbunuh di tempat dan terbang keluar. Jauh di langit, ratusan tentara berjatuhan, dan semakin banyak lagi yang terluka. Bahkan Kaisar Merah dan Huan yang tidak mampu menahan energi mengerikan dari para pejuang alam surga. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kuil Naga Ilahi menderita banyak korban. Kaisar Merah, Huan Yang, Liu Qing yang terkejut. Dia terbakar amarah dan bergegas keluar. Saudara Kaisar Merah, Saudara Huan Yang, para prajurit meraung sedih. Kaisar Merah dan yang lainnya. Sudah mati. Bei Dou Yan membelalakkan matanya. Melihat para prajurit kuil Naga Ilahi dibunuh satu demi satu, mata indah Miao Qing Qing menjadi merah dan air mata mengalir di pipinya. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. Yi Tian Xing sangat marah. Sekelompok orang bergegas mendukung mereka dengan putus asa. Bertarunglah dengan mereka. Para prajurit meraung satu demi satu. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka. Kematian Kaisar Merah dan Huan yang benar-benar membuat marah para prajurit kuil Naga Ilahi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Seorang pejuang alam surga berkata dengan nada menghina. Penghalang transformasi Ilahi. Melihat para prajurit dibunuh satu demi satu, mata indah Ling Xiao Xiao juga berkaca-kaca. Dia segera bergegas dan menggunakan transmisi instan terus-menerus. Pada saat yang sama, dia memadatkan penghalang biru. Ledakan, ledakan, ledakan. Ling Xiao Xiao melintas dan menggunakan penghalang transformasi Ilahi untuk memblokir serangan sengit para pejuang alam surga. Satu persatu, para pejuang alam surga dikirim terbang oleh kekuatan pantulan penghalang. Penghalang itu sangat menakutkan. Mereka diam-diam senang karena mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika tidak, mereka akan terluka. Melihat begitu banyak prajurit kuil Naga Ilahi terbunuh, seringai sombong akhirnya muncul di wajah suram Lenghun. Badut akan selalu menjadi badut. Pada akhirnya, semuanya hanyalah sampah. Lenghun berkata dengan nada menghina. Kaisar Merah, Huan Yang, Hai, Bangun, Liu Qingyang meraih mereka berdua dan meraung sedih. Sue Feng, Sue Feng, berserker berteriak dengan sedih, tapi dia tidak bisa membangunkan mereka. Para prajurit sangat marah. Di hadapan para pejuang mengerikan dari alam surga, Kaisar Merah dan banyak prajurit kuil Naga Ilahi lainnya dikorbankan. 698 Bum, Bum, Bum. Engah, Engah, Engah. Tian Xianzi dan pejuang alam surga dan alam surga wilainnya terluka satu demi satu. Cedera mereka menjadi semakin serius. Prajurit terkuat alam surga di Istana Ilahi Raja Dewa berada di alam surga tingkat ke-8. Beberapa dari mereka berada di alam surga tingkat ke-6 atau ke-7. Wilayah kekuasaan mereka jauh di atas wilayah Tian Xianzi. Tian Xianzi, Kamu di sini untuk mati. Aku tidak peduli siapa kamu. Lenghun mencibir dengan jijik sambil melirik ke arah Tian Xianzi yang terluka parah dan lainnya. Bahkan jika Tian Xianzi adalah alkemis tingkat ke-8, Lenghun tidak mempedulikannya sama sekali. Para prajurit kuil Naga menderita banyak korban. Tian Xianzi dan lainnya juga terluka parah. Situasi pertempuran benar-benar terbalik. Untuk sesaat, kuil Naga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan berada dalam situasi putus asa. Bawa mereka kembali. Saudara-saudara yang terluka juga harus mundur ke kuil Naga. Luan Shen meraung sedih dan marah. Qingyang, Ayo bertarung dengan mereka. Beidou Yan mengertakkan gigi dan meraung. Matanya bersinar merah dan niat membunuh. Oke, Wajah Liu Qingyang sangat galak. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Xiao Xiao, Gunakan domain terikat untuk melukai mereka. Aku ingin membalaskan dendam kaisar merah. Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kalian semua, Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Membunuh. Tiga ratus tentara yang tersisa meraung sedih dan marah. Niat membunuh mereka melonjak dan wajah mereka garang. Ikuti aku dari dekat. Teriak Ling Xiao. Dia juga tampak ingin membalas dendam pada kaisar merah dan yang lainnya. Ling Xiao Xiao memadatkan domain terikat dan bergegas menuju para prajurit alam surga bersama Liu Qingyang dan yang lainnya. Liu Qingyang dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mereka semua tampak seperti tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Menyebar. Hancurkan mereka satu per satu. Seorang pejuang alam surga berteriak. Mereka tidak berani menyentuh domain terikat yang mengerikan itu. Para pejuang alam surga tidaklah bodoh. Tidak ada seorang pun yang akan menyentuh domain terikat Ling Xiao Xiao. Mereka semua mengelak. Suara mendesing. Boom, boom, boom. Puff. Para prajurit alam surga menghindari Ling Xiao Xiao dan yang lainnya dan memilih untuk menyerang jenderal dan prajurit kuil naga lainnya. Para jenderal dan prajurit kuil naga terluka parah dan dibunuh satu demi satu. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Menyaksikan para prajurit kuil naga terbunuh, Liu Qingyang dan yang lainnya diliputi kesedihan dan kemarahan. Mata mereka bersinar merah, dan mereka sangat marah hingga mereka benar-benar kehilangan akal. Ada lebih dari selusin orang. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Melihat para prajurit kuil naga dibunuh satu demi satu, Liu Qingyang yang marah-meraung dengan marah, cepat kirim seseorang ke pavilion artefak abadi Zhang Jiahe. Kelan Zhang, pavilion artefak abadi, Lenghun berkata dengan nada menghina, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Apakah menurut Anda mereka berani datang? Jika kamu datang, kamu hanya akan mendekati kematian. Keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi telah terluka parah oleh para ahli klan iblis. Vitalitas kedua kekuatan besar ini telah rusak parah, dan mereka tidak mampu mendukung istana Dewa Naga. Bahkan jika mereka datang bersama banyak pejuang alam surgawi dan alam surga dari keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi, mereka tidak akan cukup untuk dibantai oleh Lenghun dan Kun Yun. Xiao Xiao, cepat panggil senior Aoyuan. Liu Qingyang berkata dengan cemas. Jika ini terus berlanjut, para prajurit kuil naga pasti akan musnah. Ling Xiao Xiao buru-buru mendesak kekuatan darah untuk memanggil para prajurit. Kun Yun, hentikan dia. Lenghun berteriak dingin, mengerutkan kening dalam-dalam. Dia masih sangat takut pada Ling Xiao Xiao. Kengerian Aoyuan masih segar dalam ingatan Lenghun. Dia tidak akan membiarkan Ling Xiao Xiao merusak rencananya. Mendengar ini, Kun Yun langsung bertindak. Kekuatan alam pendewaan didesak. Dengan lambayan tangannya, energi menakutkan langsung menutupi ruang hampa yang luas puluhan ribu kaki. Ling Xiao Xiao, yang baru saja hendak memanggil, tiba-tiba mengubah wajah cantiknya dan berkata, ruang telah diblokir olehnya. Aku tidak bisa memanggilnya. Apa, wajah Liu Qingyang dan yang lainnya berubah drastis. Dengan ruang yang diblokir, Ling Xiao Xiao tidak dapat memanggil para prajurit. Tak seorang pun di kuil naga yang bisa keluar dari kekuatan mengerikan ini untuk pergi ke keluarga Sang dan pavilion artefak abadi. Sudah berakhir, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Senior Tian Xi dan yang lainnya terluka parah. Domain terikat Xiao Xiao tidak dapat menghentikan mereka. Kepala kuil belum kembali. Jika dia tidak kembali, kita semua akan tamat. Kuil naga benar-benar berada dalam situasi tanpa harapan. Melihat para prajurit mati satu per satu, mereka mulai panik dan kehilangan kepercayaan diri. Mereka telah berjanji untuk mempertahankan kuil naga dan memperjuangkannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Para prajurit yang dikirim oleh Istana Raja Ilahi terlalu kuat. Kun Yun dan Leng Hun belum bergerak, tapi kuil naga sudah dikalahkan. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya tidak dapat melindungi kuil dewa naga. Bunuh mereka semua untukku. Saat Feng Wuchen kembali, dia akan sangat bahagia. Leng Hun mencibir sambil bercanda. Para prajurit alam surga dan ratusan murid Istana Raja Ilahi yang tersisa mengejar kuil naga. Mereka ingin membunuh mereka semua. Para prajurit Istana Raja Ilahi sangatlah agung dan suka membunuh. Mundur ke kuil naga, teriak Ling Xiao. Semua prajurit menggunakan teleportasi untuk mundur ke kuil naga. Tian Xianzi dan yang lainnya juga mundur. Batas pendewaan, Ling Xiao Xiao berteriak lagi. Domen terikat yang bermartabat menyelimuti Gunung Dendi. Melihat ini, Leng Hun berkata dengan nada menghina, Gadis bodoh, bahkan jika kamu memadatkan batas pendewaan seratus kali, kamu tidak dapat menghentikan bola iblis. Setelah mengatakan ini, Leng Hun menyerang lagi. Bola iblis itu terbang keluar. Bola iblis menyebarkan aliran udara hitam dan merusak batas deifikasi. Semua orang di kuil naga tahu bahwa domain terikat Ling Xiao Xiao hanya bisa membiarkan mereka bernapas. Itu tidak bisa menghentikan korosi pada demonic orb. Bajingan, Liu Qingyang dan yang lainnya tampak galak. Pikiran mereka penuh dengan kebencian. Saudara Luan Shen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tentara bertanya. Dia ketakutan dan panik. Dia merasa putus asa. Bertarung sampai mati. Luan Shen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Bahkan jika dia tahu bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar, dia tidak akan mundur. Ye Tianwei berkata dengan sengit, Sekarang kita hanya bisa bertarung sampai mati. Senior Tian Xi, apakah kamu punya ide? Han Kun bertanya dengan cemas. Wajah Tian Xi pucat. Dia berkata dengan serius, tidak ada cara lain. Kun Yun memadatkan energi ini. Kita tidak bisa keluar. Domain terikatku dapat menghancurkan energinya, tapi aku khawatir dia tidak akan membiarkanku menyerang. Ling Xiao berkata dengan serius. Meskipun Kun Yun tidak menyerang, dia akan menghentikan Ling Xiao Xiao. Domain terikat rusak. Seorang tentara berkata dengan panik. Domain terikat Ling Xiao Xiao terkorosi lagi. Domain terikat perlahan menghilang. Ayo, saudaraku, bertarunglah sampai mati bersama mereka. Liu Qingyang meraung dengan gila. Pada saat ini, pikirannya hanya dipenuhi dengan balas dendam. Namong Zan mengertakkan gigi dan meraung. Paling-paling, aku akan mati. Ayo, jika aku takut padamu, aku bukan Namong Zan. Huff, hanya perjuangan terakhir. Leng Hun berkata dengan nada menghina. Saudara Feng, kamu di mana? Cepat kembali, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Miao Qing Qing berkata dengan panik dan sedih. Pada saat ini, semua prajurit kuil naga sedang memikirkan Feng Wuchen. Jika Feng Wuchen berada di kuil naga, tidak akan banyak tentara yang mati. Kaisar Merah dan yang lainnya tidak akan mengorbankan diri mereka sendiri. Tuan kuil, kembali dengan cepat. Para prajurit kuil naga semuanya berdoa. Saudara Feng, kamu di mana? Ling Xiao Xiao juga berdoa, berharap Feng Wuchen akan kembali secepatnya. 699 Gunung berapi Suan Huo Sudah sebulan sejak Feng Wuchen memasuki Gua Suan Huo. Namun, belum ada kabar. Gu Ding dan Yi Sui telah menunggu selama sebulan, tapi Feng Wuchen belum juga keluar. Mereka cemas. Tuan Hedan yang lainnya telah menunggu di dalam gua. Mereka sedang tidak berminat untuk berkultivasi. Mereka semua mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Kak Gu, ini sudah sebulan. Kurasa Dendi belum bisa keluar. Ayo pergi, ajak Yi Sui lembut. Mendengar itu, Gu Ding berkata dengan cemas, Dendi belum keluar setelah sebulan. Kami bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Bagaimana saya bisa pergi tanpa khawatir? Semua orang yang hadir tahu betapa menakutkannya Gua Suan Huo. Tidak ada orang yang masuk keluar hidup-hidup. Sekarang Feng Wuchen telah berada di sana selama sebulan, semua orang merasa Feng Wuchen tidak akan bisa keluar. Aku khawatir Dendi sudah ditakdirkan. Gua Suan Huo terkenal dengan kengeriannya. Mengetahui bahwa tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup, Dendi bersikeras untuk masuk. Dia pasti mendekati kematian. Huh, sayang sekali. Menurutku orang jenius seperti itu telah dilahap oleh api jahat. Di dalam gua, semua orang menggelengkan kepala. Tidak ada yang optimis terhadap Feng Wuchen. Tentu saja, bukan karena mereka meremehkan Feng Wuchen, tetapi api jahat di dalam gua itu terlalu menakutkan. Para ahli dari berbagai bidang sangat khawatir. Mereka masih berharap Feng Wuchen bisa menyelesaikan masalah mereka. Namun, Feng Wuchen belum keluar. Hal ini tentu saja mengecewakan mereka. Tuan He, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Tuan He. Guru He menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Api jahat di gua Suan Huo terlalu menakutkan. Melihat guru dia menggelengkan kepalanya, mereka semakin kecewa. Saudara kugu, jangan khawatir, Yi Sui menghibur. Huh, guding menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Katanya, seharusnya aku menghentikan Dendi. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Feng Wuchen masih hidup dan sehat. Di kedalaman gua api misterius, api jahat telah menghilang, tetapi energi atribut api yang ganas masih terus menyebar. Yang pasti sekarang adalah energi atribut api telah menyebar dari gunung berapi Suan. Kelahiran api jahat kemungkinan besar terkait dengan gunung berapi Suan. Setelah sebulan melahap dan memurnikan secara gila-gilaan, Feng Wuchen telah berhasil menembus alam surga tingkat pertama. Sekarang dia masih mengkonsolidasikan wilayahnya. Kemampuan melahap tirani api hitam telah melahap dan memurnikan api jahat sepenuhnya. Tanpa bantuan api jahat dan kekuatan dewa api, serta energi alam api di dalam gua, Feng Wuchen tidak akan mampu menerobos ke alam surga dalam dua bulan. Saudara Feng, kamu di mana? Saat Feng Wuchen sedang berkultivasi, panggilan Ling Xiao Xiao tiba-tiba muncul di benaknya. Feng Wuchen tiba-tiba membuka matanya. Xiao Xiao. Ekspresi Feng Wuchen berubah, dan dia segera berhenti berkultivasi. Tidak baik, Xiao Xiao sedang dalam masalah. Feng Wuchen berkata dengan pasti, panggilan itu bukanlah transmisi suara. Jika bukan karena kecelakaan itu, Ling Xiao Xiao tidak akan menelpon Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak bisa duduk diam sejenak. Dia segera bangkit dan hendak bergegas kembali ke kuil naga. Tetapi saat Feng Wuchen hendak bangun dan pergi, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Apa? Anda sudah mendapatkan manfaatnya, dan sekarang Anda akan pergi. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Feng Wuchen. Siapa di sana? Feng Wuchen secara naluriah berteriak. Dengan ekspresi bermartabat, dia dengan waspada melihat sekeliling gua. Dengan kultivasi Feng Wuchen dan persepsi alam dendi, mereka sebenarnya tidak menyadari ada seseorang yang mendekat. Mereka bahkan tidak bisa merasakan nafas sedikitpun. Unggul, atasan yang menakutkan. Hanya seorang kultivator yang sangat kuat yang dapat menyembunyikan dirinya dan tidak terdeteksi oleh Feng Wuchen. Anak nakal, aku di bawahmu. Raungan marah terdengar. Di bawah, Feng Wuchen tertegun dan kemudian menunduk. Di bawah gua, cahaya buram tiba-tiba muncul. Itu seperti layar. Melalui cahaya, dia bisa melihat sosok seorang lelaki tua. Apakah kamu melihatnya? Aku di sini. Di bawah layar cahaya, seorang lelaki tua berjubah hitam menatap Feng Wuchen dan raung. Rambut putih lelaki tua itu garang dan wajah tuanya sangat garang, membuat orang merasa takut saat melihatnya. Wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkejutan. Dia telah berkultivasi di dalam gua selama sebulan, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada dunia lain di bawah gua. Orang tua di dasar gua jelas tersegel di sini. Begitu. Pantas saja aku tidak menyadarinya sama sekali. Itu adalah jimat penyembunyi aura. Feng Wuchen mencari lama sekali sebelum dia mengerti. Jimat penyembunyi aura adalah jimat yang bisa menyembunyikan nafas seseorang. Itu disempurnakan oleh Master Prasasti Tingkat Tinggi. Anak nakal, apa yang kamu teriakkan? Cepat selamatkan aku. Di bawah layar terang, lelaki tua itu berteriak dengan marah. Itu adalah nada yang sangat memerintah. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Senior-senior, saya sedang terburu-buru. Maaf, tetapi dengan segel yang begitu kuat, saya tidak dapat menyelamatkan Anda. Bahkan jika saya dapat menyelamatkan Anda, saya khawatir aku akan mati di tanganmu. Senior tua, selamat tinggal. Anak nakal, selamatkan aku dulu. Cepat, orang tua itu meraum dengan cemas. Lenghun berkata dia akan menghancurkan kuil naga dalam sebulan. Sekarang Feng Wuchen menerima panggilan Ling Xiao-Siao, dia sudah menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada kuil naga. Terlebih lagi, ini adalah masalah yang sangat penting. Feng Wuchen harus segera kembali dan tidak bisa menunda. Dengan itu, Feng Wuchen berbalik dan pergi, mengabaikan lelaki tua itu. Pertama, Feng Wuchen tidak mengenalnya. Kedua, dia tidak tahu apakah lelaki tua itu baik atau jahat. Ketiga, ini mungkin berbahaya. Bagaimanapun juga, lelaki tua itu telah menyaksikan Feng Wuchen melahap api jahat dan mengetahui bahwa Feng Wuchen memiliki api hitam yang mengerikan. Jika orang tua itu menjadi serakah, bukankah dia akan mendekati kematian? Anak nakal, kembali, kembali, api hitammu dapat melahap kekuatan segel dan membuka segelnya. Melihat Feng Wuchen berbalik dan pergi, lelaki tua itu meraum cemas. Begitu Feng Wuchen pergi, dia takut dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk keluar. Begitu banyak orang yang masuk ke dalam gua belum keluar hidup-hidup, dan tidak ada yang berani masuk lagi. Dia tidak tahu berapa tahun telah berlalu sebelum dia bertemu Feng Wuchen lagi. Feng Wuchen adalah satu-satunya orang yang dilihat lelaki tua itu yang bisa keluar. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia takut dia tidak akan pernah bisa keluar. Anak nakal, saya tidak mengganggu Anda ketika Anda sedang berlatih. Kamu sangat tidak berperasaan. Jika aku mengetahuinya, aku akan membuatmu takut setengah mati saat kamu menerobos. Sehingga kamu tidak bisa menerobos alam surga. Omelan marah orang tua itu datang. Hai, anak nakal. Kembali, orang tua itu meraum cemas. Feng Wuchen pura-pura tidak mendengar dan sudah meninggalkan gua. Sebaliknya, kuil naga lebih penting. Feng Wuchen tidak akan membuang waktu untuk menyelamatkan tuan buruk yang tidak dia kenal dan tidak tahu apakah dia adalah ancaman. Anak nakal, Anda telah berlatih teknik dewa naga tertinggi. Apa hubunganmu dengan dewa naga jahat? Aku adalah bawahan dewa naga jahat. Orang tua itu meraum putus asa. 700. Kamu adalah bawahan dewa naga jahat. Saat lelaki tua itu meraum, suara Feng Wuchen terdengar. Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan diam-diam muncul di dalam gua. Suara yang tiba-tiba itu membuat lelaki tua yang mengaum itu ketakutan. Teleportasi. Orang tua itu tiba-tiba berseru dan menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Kamu tahu tentang teleportasi? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Dia sudah yakin bahwa lelaki tua itu ada hubungannya dengan dewa naga jahat. Melihat Feng Wuchen kembali, lelaki tua itu sangat gembira dan buru-buru berkata, Anak nakal, cepat selamatkan aku. Feng Wuchen berkata, jawab pertanyaanku dulu. Aku adalah jenderal dewa naga jahat, Yan Long. Jawab lelaki tua itu. Yan Panjang. Kamu adalah Yan Long. Begitu dia mendengar ini, mata Feng Wuchen membelalak. Melalui ingatan dewa naga jahat, Feng Wuchen langsung melihat sosok Yan Long di benaknya. Tapi sebagai perbandingan, lelaki tua di depannya sama sekali bukan Yan Long. Kamu bukan Yan Long. Tidak peduli bagaimana aku melihatmu, kamu tidak terlihat seperti Yan Long. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu tahu tentang dewa naga jahat? Bocah busuk. Beraninya kamu menanyaiku. Saya Yan Panjang. Orang tua itu sangat marah. Dia menarik rambut putih tajamnya dengan kedua tangannya dan menghadap Feng Wuchen. Melihat lebih dekat, Feng Wuchen merasa dia sedikit mirip Yan Long. Orang tua itu telah disegel entah berapa tahun. Tubuhnya kotor, dan jika tidak diperhatikan dengan cermat, ia tidak akan dapat melihat penampilan aslinya. Kamu benar-benar Yan Long. Feng Wuchen bertanya dengan tidak percaya. Meskipun dia terlihat agak mirip, Feng Wuchen tidak yakin. Bagaimanapun, dia terlalu berbeda dari Yan Long. Bocah nakal, kamu belum pernah melihatku sebelumnya. Bagaimana kamu tahu kalau aku Yan Long? Lelaki tua itu berteriak dengan marah. Emosimu sangat mirip. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Setelah melihat sekilas lagi, dikombinasikan dengan pemahaman Dewa Naga Jahat tentang Naga Api, Feng Wuchen yakin bahwa lelaki tua itu adalah Naga Api. Yan Long juga merupakan anggota ras Naga. Dia adalah salah satu jenderal di bawah Dewa Naga Jahat. Kekuatannya sangat menakutkan. Bocah busuk, bagaimana kamu mendapatkan teknik budidaya Dewa Naga Jahat? Anda adalah manusia? Mengapa Anda memiliki garis keturunan Klan Naga? Yan Long menatap Feng Wuchen dan bertanya. Bang! Feng Wuchen mengendalikan api hitam itu dan tersenyum, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Aku akan menyelamatkanmu dulu. Ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan, jadi sebaiknya kamu tutup mulut. Naga Api berhenti bicara. Api hitam yang mengerikan menutupi seluruh layar cahaya. Di bawah kendali Feng Wuchen, ia terus-menerus melahap kekuatan formasi penyegelan. Saat Feng Wuchen menerobos alam surga tingkat pertama, budidayanya menjadi semakin kuat. Kemampuannya mengendalikan Raven Fire juga menjadi semakin kuat. Kekuatan api Raven menjadi semakin menakutkan. Berdengung. Formasi penyegelan yang menakutkan tiba-tiba berdengung dan bergetar. Cahaya biru menyelaukan memenuhi seluruh gua. Energi mengerikan memenuhi udara dengan gila-gilaan. Di luar gua Swan Huo, Guding dan yang lainnya tiba-tiba ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Tidak ada yang berani tinggal. Mereka semua mengira api jahat akan segera keluar. Api hitam ini memiliki kekuatan melahap yang sangat mengerikan. Mungkinkah itu api gagak primordial? Yanlong menebak dengan ngeri. Kekuatan melahap Raven Fire yang mengerikan membuatnya cukup takut. Kekuatan formasi penyegelan terlalu besar. Aku tidak tahu apakah Raven Fire dapat menahannya. Tubuhku tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan. Feng Wuchen diam-diam menebak. Raven Fire melahap dengan gila-gilaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh Feng Wuchen membengkak dengan cepat. Kekuatan mengerikan memenuhi meridiannya. Rasa sakit yang membengkak di meridiannya membuat wajah Feng Wuchen sangat bengkok. Seni Pemisahan Roh Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Dia dengan cepat memadatkan 12 doppelganger roh primordial untuk membantu menyempurnakan kekuatan besar ini. Seni Pemisahan Roh Melihat 12 doppelganger roh primordial, Yanlong terkejut. Mata lamanya langsung melebar. Siapa bocah busuk ini? Kenapa dia mengetahui semua yang diketahui Dewa Naga? Dari mana asal garis keturunan klan naganya? Yanlong bahkan lebih penasaran. 12 doppelganger roh primordial dimurnikan dengan gila-gilaan. Budidaya Feng Wuchen melonjak dengan cepat. Tubuhnya yang bengkak pun perlahan pulih. Cici. Retakan. Dalam beberapa menit, formasi penyegelan yang kuat akhirnya dimakan oleh Ravenfire, menyebabkan kekuatan formasi penyegelan kehilangan keseimbangan dan hancur. Sebagai perbandingan, Ravenfire lebih menakutkan. Itu rusak. Formasi penyegelan rusak. Yanlong sangat gembira. Hah. Feng Wuchen menghela napas dalam-dalam. Untungnya, dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak tenaga. Jika tidak, Feng Wuchen tidak akan mampu menahan kekuatan besar yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Kultivasi saya meningkat sedikit. Lumayan. Feng Wuchen diam-diam berkata di dalam hatinya. Setelah menghancurkan formasi, Feng Wuchen tidak berhenti. Dia mengabaikan Yanlong dan tidak bertanya mengapa Yanlong disegel lagi. Dia segera berteleportasi kembali ke Istana Dewa Naga. Jika dia punya waktu, dia mungkin kembali ke Istana Dewa Naga untuk melihat apa yang terjadi. Intuisi memberitahu Feng Wuchen bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Istana Dewa Naga. Bocah kecil ini berlari dengan cepat. Yanlong tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Setelah disegel selama bertahun-tahun, inilah waktunya untuk keluar dan melihat. Yanlong sangat bersemangat hingga dia melompat-lompat. Saat dia berbicara, sosok Yanlong menghilang diam-diam seolah dia tidak pernah muncul. Ini menunjukkan betapa mengerikannya budidaya Yanlong. Melihat kembali ke Istana Dewa Naga, setelah pesona kedua Ling Xiao-Siao dipatahkan oleh bola iblis, para ahli kuil Raja Dewa menyerang tanpa ampun. Pertempuran kembali terjadi. Tian Xianzi dan yang lainnya mencoba yang terbaik. Banyak ahli yang dikorbankan satu demi satu. Mereka sangat lemah dan hampir kehilangan kemampuan bertarung. Pertempuran sengit tersebut menyebabkan lebih banyak kematian prajurit Istana Dewa Naga. Daun Surgawi Biduk, Luo Yan, Huo Ming, Jiwa Saber, dan saudara-saudara lainnya dikorbankan satu demi satu. Liu Qingyang, Yi Tianxing, dan yang lainnya terluka parah. Jika bukan karena pesona Air Lan Yue pada saat kritis, Liu Qingyang dan yang lainnya akan mati secara tragis. Pertempuran itu begitu sengit sehingga Istana Dewa Naga tidak dapat bertahan lagi. Pertempuran ini adalah yang paling tragis bagi Istana Dewa Naga. Lebih dari 300 tentara tewas atau terluka. Ratusan ahli datang untuk membantu Istana Dewa Naga, tetapi lebih dari 200 ahli terbunuh atau terluka. Itu adalah kekalahan telak. Wajah cantik Ling Xiao Xiao sangat pucat. Dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Istana Dewa Naga, tetapi kekuatannya hampir habis. Bocah cilik, sudah tidak ada tenaga lagi kan? Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menyingkat pesona transformasi ilahi. Leng Hun mencibir. Bunuh aku jika kamu bisa. Ling Xiao berkata dengan dingin. Bahkan jika dia telah kehabisan tenaga, Ling Xiao Xiao tidak akan mundur. Dia ingin melindungi Istana Dewa Naga untuk Feng Wuchen. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi semua orang harus mati. Leng Hun berkata dengan dingin. Leng Hun tidak berani menyentuh Ling Xiao Xiao untuk saat ini. Bunuh orang yang paling sombong dulu. Perintah Leng Hun sambil menunjuk Liu Qingyang. Seorang pejuang alam surga dengan hormat menerima perintah tersebut. Kemudian dia meraih Liu Qingyang yang terluka parah dan menyedotnya ke langit. Saudara Liu, wajah cantik Miao Qingqing berubah drastis. Dia buru-buru bergegas meraih Liu Qingyang. Terima kasih telah menonton!